selamat menikmati saya kenalkan mas Eka ini adalah seorang kreatif director yang ada di NEMA, sudah berapa tahun mas? Alhamdulillah ini berjalanan ke 7 tahun 7 tahun ya oke beliau waktu awal melamar di NEMA itu sebagai desainer dan lulusan, bukan lulusan tapi dari warnet ya saya tahu karena saya yang interview kemudian dites oleh salah seorang tim saya dan hasil desainnya ya begitulah nanti coba saya cari filenya dulu abis ini nanti saya tampilin ya before afternya setelah mas Eka sebelum di NEMA dan sudah di NEMA gitu ya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kehebatan mas Eka ada hal yang sebetulnya pengen saya share ke teman-teman ini mas Eka bahwa teman-teman ini banyak yang kadang-kadang orang-orang kreatif itu orang-orang kreatif itu kalau secara Steven dan saya percaya terhadap Steven yang kita pakai juga di kantor Steven itu ada mesin kecerdasan otak manusia tipe intuiting yang dimana katanya orang intuiting itu susah berbicara susah ngomong sama orang lain nah tim saya sendiri ini teman-teman ya supaya tahu teman-teman tim saya di kantor selain mas Eka yang intuiting ini juga ada beberapa yang lain juga dan saya sebagai CEO dan saya ada supervisor di kantor yang supervisor kreatif itu juga ngerasa perlu treatment khusus nih ketika berbicara dengan orang intuiting yang mereka ini kadang-kadang punya kayak punya dunia sendiri gitu orang-orang intuiting ini kecepatan berpikirnya kayaknya ya kecepatan berpikirnya tuh cepat banget kemudian saking cepatnya susah ngomongnya gitu ya oke mas Eka ini salah satu yang mengalami transformasi cukup besar di awal-awal memang susah ngomong ya susah banget ngomong ya bener ya mas Eka susah banget itu Pak memang kayak beban yang sangat berat banget itu waktu itu waktu itu ya cukup susah beliau ini ngomong nih ketika diminta sharing susah ngomong jadi kalau misalnya meeting itu cuma diem tanpa ekspresi ini yang ngajak ngomong kan bingung gitu ya itu memang dilema dulu itu Pak zaman waktu masih belum apa ya mungkin masih dikit informasi dan pengalaman dan ilmu dan sebagainya nah ini ada hal yang menarik buat bagi saya sebagai CEO selama 7 tahun Mas Eka ada di Nema bagi saya salah satu hal yang cukup menarik adalah transformasi Mas Eka dalam berbicara lebih tertata lebih rapi lebih punya ekspresi dan bisa berbicara kira-kira boleh dibagi gak ke teman-teman yang lain mungkin teman-teman yang lain disana ada desainer juga ada orang kreatif juga yang mereka kesulitan berbicara dan mungkin orang-orang kreatif itu akan berpikir kayaknya gak ada orang yang bisa memahami saya gitu kecuali kecuali teman-teman saya saya punya alam yang berbeda nah itu kalau sebagai business owner gitu sebagai atasan itu akan susah banget ngomong sama dia gitu dan kalau dalam berbisnis kan yang paling penting komunikasi ini kalau juga teman-teman ya teman-teman yang seorang desainer freelancer mungkin juga komunikasi adalah hal yang sangat penting sekali untuk ketemu dengan klien kalau kalian gak bisa komunikasi itu klien itu makhluk hidup gitu dia bukan makhluk halus dia manusia yang gak bisa tahu pikiran kalian kalau kalian gak ngomong gitu salah satu caranya kan kita harus komunikasi nah gimana cara mengkomunikasi ternyata komunikasi itu bisa dipelajari salah satunya mas Eka ini yang berhasil mentransformasi dirinya oke boleh dibagikan tipsnya mas Eka mulai maksudnya sebelum kita mulai mungkin saya cerita dulu sebelumnya awal kali saya pertama kali join dengan Neymah dulu itu saya mungkin ya benar memang pendiam gak ada ekspresinya ya mungkin komunikasi juga susah karena kita merasa memiliki dunianya kita sendiri oke orang lain gak bisa paham gitu ya ya seolah-olah ada kita bicara dengan diri kita sendiri sebenarnya oh gitu ya iya oh menakutkan sekali tuh jadi memang kayak kita punya teman hayalan kita sendiri gitu loh oh iya gitu ya makanya kalau kita desain atau kita berkarya kita seringnya memang mau dibikin apa ya itu hal yang menarik yang bisa saya ceritakan tapi pada kenyataannya saya gak tau itu tuh saya gak tau tuh ternyata punya teman hayalan misalnya saya mau saya mau desain apa nih gitu teman hayalannya ngomong tuh mas iya kayak ada yang saya berdialog dengan diri saya sendiri gitu pak oke jadi waktu saya berangkat ke kantor itu saya juga udah membayangkan nanti ada proyek apa ya misal ini aku mau buat ide seperti apa nah disitu mulai ada beberapa pikiran-pikiran yang istilahnya kayak selintas lewat gitu coba bikin ini coba bikin A, B, C dan seterusnya oke oke jadi itu yang kayak kita seolah-olah itu berpikirnya terlalu kompleks terlalu mungkin terlalu jauh kali ya jadi kita pun menceritakan ide pun juga kadang orang lain tuh susah untuk memahaminya seperti itu nah tapi terlepas dari itu semua apa yang dulu itu saya lakukan ternyata membawa masalah dalam tanda kutip berkomunikasi dengan karyawan ataupun atasan ataupun dengan klien sendiri oke mas Eka ini saya baru baru tahu nih kalau ternyata orang yang tweeting tuh dia punya kayak semacam-macam khayalan ya dan saya baru ngerti nih asli saya benar-benar baru ngerti sekarang ini itu makanya gini orang in tweeting itu ini teman-teman semuanya ya orang in tweeting itu dia bisa bekerja berjam-jam bahkan berhari-hari tanpa ngobrol sama siapapun iya benar dan itu kejadian tuh iya itu kejadian di kantor ini kejadian seperti itu dan ternyata saya baru tahu ternyata dia punya teman khayalan iya benar menarik sekali menarik menarik tanda kutip misal gak ada suara yang mengganggu intinya seperti itu supaya kita gak ter-distract oke apa yang kita pikirkan itu oh lebih mungkin supaya tidak ter-distract saya lagi ngobrol sama teman khayalan saya gitu ya mungkin ya mungkin dikira nanti saya agak miring kan susah oke oke lanjut lanjut menarik oke bagi masyarakat itu oke-oke saja oke oke saja tapi ternyata bersosialisasi masuk dalam sebuah lingkungan kerja itu menjadi masalah ya menjadi masalah tersendiri maka dari itu saya seiring waktu belajar 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 dengan Mas Udi ini dulu pertama kali diikutkan seperti workshop seperti apa namanya pelatihan pengembangan diri sendiri diajari motivasi diajari mungkin cara presentasi cara mendeliver apa mungkin waktu presentasi gimana jadi disitu waktu pertama kali pun saya juga rasanya gugup dan gak bisa maksudnya mau dibawa kemana ini maka dari situ ya saya niatkan memang untuk diri saya sendiri kalau saya mau berkembang saya tidak harus selalu berada di level yang aman oke pemikiran menarik sekali bahwa kalau masih Kak mau berkembang saya harus lepas dari zona yang aman oke oke kalau saya disitu terus mungkin saya sudah sama halnya dengan bunuh diri oke maka saya memutuskan untuk gimana caranya supaya saya bisa survive bisa berkembang lebih meleset lagi seperti itu makanya ya sudah saya pun menjalininya dengan ikhlas dan suka hati seperti itu ya ya mulai dari itu pertama kali memang sudah tekat 100% dan intinya belajar walaupun salah gak apa-apa karena itu nanti pakai model ya model strategi strategi kita untuk bisa lebih baik lagi oke jadi latihan 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 terus di depan audien itu sangat-sangat membantu cara komunikasi yang baik oke tadi kan sempat cerita saya harus keluar dari zona nyaman kadang-kadang ada desainer freelancer teman-teman yang merasain tweeting bahwa mereka ngatain bahwa yaudah aku tuh gini gitu aku kalian bisa terima aku gak dengan aku kayak gini ternyata itu sebuah paradigma yang perlu dirubah ya ya sepertinya butuh penyesuaian karena kan klien juga gak mau istilahnya melihat kita seperti itu kan harus bisa memahami klien juga kita gak boleh egois oke 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 ini keren banget nih bahwa kalau mau tumbuh berarti harus keluar dari zona nyaman ya tapi nyaman gak sih awal-awal pertama kali belajar berbicara suruh ngomong depan umum suruh presentasi nyaman gak mas Eka nih jujur gak ada pertentangan hati yang kuat banget jadi seolah-olah ya tadi kayak teman hayalan ini seolah-olah istilahnya dah pulang aja lah jangan usah ngikutin jangan usah ikutin apa presentasi ini buat apa percuma tapi mungkin yang benar katanya masuk di dulu kan ada pemikiran otak reptil seperti itu kan yang ya memang fungsinya untuk bertahan hidup dan apa saya lupa yang istilahnya untuk menjadikan barrier ini sangat kuat gitu loh makanya kalau kita gak bisa ngalahin itu yaudah gak akan bisa berkembang sampai saat ini oke berarti salah satu caranya adalah kalau kita tahu bahwa kita harus tumbuh walaupun tidak nyaman tetap harus diambil resiko ya tetap diambil resiko baik ataupun tidak nanti itu sama-sama bisa diambil hikmahnya oke 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 keren banget ya itu transformasi pertama mas Eka disini yaitu yang tadinya gak bisa berbicara sekarang jauh lebih lancar dalam berbicara dalam komunikasi gitu yang kedua mas Eka transformasi mas Eka ini yang cukup boleh dibilang keren banget adalah di desain gitu visual ya visual ya oke nah ini teman-teman bisa lihat ya nanti coba cari file-nya dulu before and after-nya mas Eka sebelum masuk di NEMA dan sesudah masuk di NEMA oke ini lompatannya kan luar biasa gitu mas Eka mas Eka mulai lompatan terbesar kan kira-kira hanya setahun dua tahun aja awal itu kan sudah karena ada mentor yang tepat sehingga lompatan itu terjadi gitu ya nah mas Eka sebetulnya sebelum dikerja di NEMA itu sudah berapa tahun menungkuni desain ini sebelumnya waktu sebelum masuk itu kan saya masih kuliah di jurusan IT dari situ saya mulai pertama kali tahu ada software tentang desain ini paling mungkin sekitar satu tahun itu saya belajar di Photoshop waktu itu masih foto manipulasi tapi karena kebutuhan pekerjaan ini kan lebih banyak ke faktor ke branding dan sebagainya itu maka butuh penyesuaian lagi oke di Corel ya ya di Corel dan sebagainya oke nah apa sih yang membuat Mas Eka ini cepat terakselerasi secara visual kok ada orang lain yang sudah dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun tujuh tahun lapan tahun sepuluh tahun memegang Corel tapi tidak ada lompatan dari sisi visual dari sisi dari kualitas tapi Mas Eka dalam waktu satu tahun dua tahun akselerasi akan kualitas berubah total 180 derajat itu keren banget menurut saya oke nah ada gak tips cara-caranya Mas Eka oke terlepas dari tadi Steven saya sebagai intuiting itu bisa dikatakan punya apa imajinasi yang lebih tinggi ya tapi perlu digarisbawahi itu semua gak ada gunanya kalau kita gak latihan satu oke latihan yang kedua mentor yang tepat mentor yang tepat ketiga mungkin apa ya konsistensi 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 apa nih konsistensi latihan ya dalam latihan dalam misalnya selalu belajar yang baru kan desain ini perkembangannya semakin cepat yes latihan pertama itu mungkin bisa dikatakan ada yang bilang kalau kita bisa menjadi sebuah master harus melalui 10 ribu jam ya 10 ribu jam wah keren banget ya desainer tapi belajar hal-hal yang lain gitu nah kita perlu banyak belajar tentang soft skill atau yang lainnya kita harus banyak informasi ini untuk lebih apa ya lebih bisa berkembang lebih baik lagi kayak nah disitu latihan saya mungkin jam kerja mungkin 8 jam kerja normal dari jam 8 sampai jam 5 ya dulu waktu masih bujang ya masih belum nikah oh sekarang udah nikah ya alhamdulillah sekarang udah nikah anak satu waktu masih bujang saya mungkin bisa bekerja sampai 16 jam sampai 18 jam sehari dan biasa aja yes biasa aja karena ini seperti passion gitu ya kesukaan apa yang saya lakukan ini gak ada beban waktu itu makanya saya lakukan dengan sukacita karena ini passion saya saya harus sukses dalam bidang ini maka ya saya gak ada beban sama sekali lanjut terus sampai udah nikah ini baru mulai berkurang karena waktunya juga sudah dibagi dengan yang lain yang lain maksudnya gimana maksudnya dengan anak istri oh anak istri mungkin udah berkurang mungkin cuma 12 jam atau 14 jam tapi itu tetap saya lakukan di usia saya yang produktif ini yang kedua tadi mentor yang tepat untuk bisa membimbing kita lebih baik lagi apa yang kita lakukan itu benar atau salah kita dapat hasil review itu sangat-sangat membantu sekali dapat feedback dapet feedback itu sangat-sangat membantu jika kalian cuma desain dan kalian yang menilai sendiri itu kan gak fair kita butuh orang lain untuk menilai karya kita yang ketiga tadi konsistensi kita harus melakukannya itu ya jangan hari ini iya keduanya gak males-malesan jangan gitu sering kali kita praktek maka lebih sering lebih cepat kita untuk bisa mencapainya oke 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 oh ini keren banget nih memang di NEMA itu kita selalu mengajarkan bahwa talent is not enough artinya apa bahwa yuk punya bakat aja itu gak cukup kalian perlu hal-hal soft skill yang lain soft skill yang lain benar salah satunya ya komunikasi cara ngatur uang benar kan benar hari ini juga mulai ngatur uang so mulai sadar finansial sadar finansial yang tadinya pake Corel sekarang pake Excel juga mulai banyak belajar ini luar biasa banyak ilmnya dari Mas Jodi jangan gitu Mas Eka saya jadi malu oke Mas Eka ini ngobrolnya udah cukup keren banget 2 menit ini tapi menurut saya ini insight cukup berharga sekali buat teman-teman semuanya terutama bagi teman-teman yang sebagai freelancer spesialis yang teman-teman juga memiliki TV-nya intuiting intuiting oke berarti yang pertama tadi adalah Mas Eka performance hebat karena bisa berkomunikasi tipsnya tadi apa Mas tetap berlatih terus tetap berlatih terus cari mentor atau cari mentor siapa yang bisa diajak partner diajak partner ya oke ketika ada konsistensi konsistensi itu tips dari Mas Eka ya teman-teman semuanya oke gitu dulu Mas Eka terima kasih banyak sudah mau menyempatkan hadir di sore hari ini mudah-mudahan ilmunya pengalamannya bermanfaat untuk teman-teman oh iya kalau teman-teman ini mau belajar lebih dalam sama Mas Eka dimana sih bisa hubunginya tiktok tiktok di instagram gak ada sebenarnya oh gak ada ya karena saya juga gak terlalu aktif gak terlalu aktif oke tapi ya mungkin someday insya someday ya suatu saat ya jadi kalau teman-teman mau belajar ya suruh kenaima aja mungkin ketemu saya disini oke gitu teman-teman semuanya kalau teman-teman mau belajar mau ketemu Mas Eka boleh teman-teman magang mengajukan magang di Nema oke gitu dulu dari saya sampai ketemu di kreatif talk yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam selamat menikmati